Baris Kempori mengendus keterdebatan sejumlah publik figur dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Sejumlah publik figur itu akan diperiksa pekan depan. Robot trading DNA Pro. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan, sudah ada 4 tersangka yang kita tangkap. Modusnya tetap sama, yaitu skema POG, kemudian dia dalam izin, pasal 1006, dan tak pernah berdukir. Muncul kasus penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. Baris Kempori pun telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Kempori kini mulai mengendus keterdebatan sejumlah publik figur dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro ini. Kabak Pendum Divisi Mas Polri, Kumbes Pol Gato Trepli Ahandoko mengatakan, penyedik akan melacak aliran dana DNA Pro ke sejumlah pabrik figur. Oleh karenanya, Baris Kempori berencara memanggil sejumlah pabrik figur itu untuk diperiksa pekan depan. Sebelumnya kasus update 1 di TV Dekesus, Baris Kempori Kumbes Pol Gato Yudi Yusman mengatakan, terkait keterlibatan pabrik figur dalam kasus DNA Pro, pihaknya masih melakukan pengembangan. Sebanyak 12 saksi pun telah diperiksa untuk mendalami kasus tersebut. Sampai saat ini kita belum arah ke sana, tapi akan ada pengembangan. Karena yang baru diperiksa sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 12 orang saksi, dan nanti akan kita dalami dari saksi-saksi tersebut apakah ada yang menjelaskan ke arah sana. Hingga Senin 4 April 2022, polisi telah mengantongi kerugian para korban investasi bodong robot trading DNA Pro yang datang mengadu, mencapai 97 miliar rupiah lebih. Tim Liputan, Metro TV Bagaimana keterlibatan sejumlah pabrik figur dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro? Saya akan bertanya langsung kepada Kabak Penum Divisi Humbas Polri, Kumbes Pol Gato Terepli Handoko. Selamat malam Pak Gato. Selamat malam Pak Gato. Pak Gato, Baris Kilpori baru saja menangkap dua petinggi DNA Pro yang sebelumnya buron ya Pak. Apa jabatan persis mereka dan peran mereka di DNA Pro seperti apa Pak? Jadi perlu kami jelaskan Pak, dari 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ini yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik, ini ada 6 orang. Ya, perlu kami jelaskan, jadi 6 orang itu pada tanggal 5 April 2022 itu diamankan 3 orang. Inisialnya R, kemudian YT, kemudian RS. Kemudian pada tanggal 6 April 2022 itu diamankan lagi, inisialnya FY. Nah, kemudian pada tanggal 8 April diamankan dua orang, inisialnya JG dan SC, SL. Nah, yang perlu kami sampaikan, jelaskan, bahwa yang diamankan itu dua terakhir adalah founder dan co-founder. Ya, dari salah satu kelompok daripada binari Oksong DNA Pro. Ya, seperti saudara JG, itu adalah founder dari tim Oktopus. Kemudian saudara SR juga sebagai co-founder dari tim Oktopus. Jadi Oktopus ini maksudnya apa, Pak? Kelompok pecahan dari bagian dari DNA Pro? Ya, bukan, Pak. Jadi itu mereka membutuhkan beberapa kelompok-kelompok, Pak. Tim founder dari DNA Pro Akademi. Jadi ada tim founder 007, ada tim founder Rudut, tim founder Sentral, Gen, dan yang terakhir ini adalah tim namanya Oktopus. Itu yang ada di kelompok DNA Pro tersebut, gitu, Pak. Jadi tindak bidana persisnya yang mereka lakukan sehingga ditetapkan sebagai tersangka apa, Pak, untuk dua petinggi yang terakhir ini, tim Oktopus? Yang tim Oktopus ini perannya, ini sebagai exchanger dari tim Oktopus dengan exchanger tim 007. Ya, itu terkait dengan penjualan atau pemasaran aplikasi robot trading DNA Pro yang tidak berizin. Dan yang jelas mereka merima komisi dari pemotongan uang investasi para membernya, Pak. Disebutkan tadi, Pak, di bawah mereka ini, downline-nya, omset-nya sampai 330 miliar lebih, ya. Ini didapat dari mana saja, Pak, sampai jumlahnya 330 miliar? Jadi, Mbak, mereka kan setiap paket yang mereka jual, itu kan ada berapa kriteria, Mbak, paket. Ada paket warrior, paket elite, kemudian master, grandmaster, epic dan legend. Seperti warrior itu antara 500 sampai 900 USD, itu harga robotnya 50 sampai 900 USD. Ini yang keuntungannya kan kalau yang pertama warrior itu 50-50 persen. Itu sebagai contoh, Mbak. Ini yang mereka ambil dari para usernya itu, Mbak. Dari para member. Baik. Pak Gatot, berikutnya soal keterlibatan sejumlah publik figur dalam kasus investasi bodong, robot trading DNA Pro ini. Sejauh mana, Mbak Reskrim mencurigai ada keterlibatan mereka? Jadi, sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, Mbak. Dugaan adanya keterlibatan dari beberapa tokoh publik figur. Yang tentunya nanti dilihat dari hasil pengembangan penyidikan. Apakah itu masuk dalam kategori undang-undang CPPU, itu nanti akan dilihat oleh penyidik terhadap para publik figur tersebut, Mbak. Oke. Ada berapa sih, Pak, persisnya publik figur yang dicurigai ada hubungannya di DNA Pro ini? Masih, penyidik masih mendalami, Mbak. Masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti keterkaitannya. Nanti akan disampaikan apabila sudah diketemukan. Apabila ada bukti, ada keterlibatan, nanti akan kami sampaikan kembali. Tapi mereka diduga terlibat sebagai afiliator, Pak? Ini nanti masih dilihat dari hasilnya perdalaman penyidik dulu, Mbak. Oke. Kapan mereka akan diperiksa, Pak? Ya, kalau bisa kami sampaikan tergantung dari pengembangan penyidik, Mbak. Nah, ini kalau memang ternyata sudah ada bukti, mungkin minggu depan sudah bisa dia minta keterangan terhadap yang bersangkutan. Oke, baiklah. Kalau begitu, terima kasih Pak Gatot atas informasinya. Informasinya, Kabupatenum Divisi Humas, Polri, Kompes, Polri, Gatot, Reply, Handoko telah bergabung bersama kami di Bram Tabius hari ini.